Kali Ciliwung, flyover Jembatan Kalibata, pinggiran rumah, pinggiran Kali, Ciliwung, rumah yang sebelah kanan mulai kerendam. Awal tahun baru, Jakarta digunyur hujan, berat. Kali Ciliwung, posisi di Jembatan Payover Ciliwung, pinggiran rumah Kali Ciliwung, yang posisi berada di pinggiran Kali Ciliwung mulai kerendam. Tanggal 1 Januari 2020, Jakarta dari habis isa sampai pagi hari ini, hujan terus mengguyur. Alhamdulillah semoga menjadi keberkahan di awal tahun 2020. Fiesta sama katifanya, banjirnya na'udzubillah, masuk sampai depan rumah ya Allah. Dan itu sungainya udah setinggi banget. Mobil BMW anyut, mobil BMW anyut. Mobil BMW anyut. Inna lilaahi. Mobil BMW anyut. Ya Allah, makasih kalau kayak gini banget deh. Astagfirullah al-Azim. Untuk ketabrak mobil untuk nih, kedorok lagi cik abis. Bundur, 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 bundur. Dua Allah. Baik. E-Mu. Da'lahi lakbar. Allah lakbar. Dua Allah. Dua 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 Dua? Tua Dua Dua. Dua 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 Dua. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. Di mana kita bisa mendapat informasi yang lebih aktual, mudah-mudahan ini bisa juga membantu. Kemudian kejadian kemarin, masalah helikopter, saya pikir kita semuanya bersyukur bahwa walaupun cuaca tidak begitu bersahabat, tetapi pilot, kapten penerbang Paris itu mampu menggalikan pesawatnya dengan sangat baik. Ya sehingga tidak terjadi korban jiwa dan kerugiannya relatif kecil. Dan saat ini pilot bersama dengan pesawat masih berada di saat ini untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tidak ada yang cedera sama sekali, semuanya selamat. Karena pilotnya tenang, di dalam pesawat tidak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, ya semuanya tenang-tenang saja.